Halo semuanya, bertemu lagi bersama Krasmovie, channel Youtube terbaik dan terkeren yang pernah ada Di sini siapa yang udah pada komen tentang film yang mau kita review nih? Kalau belum, yuk kalian komen aja di bawah video ini ya Karena kita bakalan review film-film requestan dari kalian semua Nah, untuk saat ini kita agak mellow sedikit ya Sebelum kalian lanjut, yuk disiapin dulu tisunya Karena Mimin juga sedih nih gara-gara film ini Film yang kali ini bakal kita bawain adalah film dengan judul Soulmate Film ini tayang pada tahun ini loh Yuk bantu subscribe dulu channel Youtube Krasmovie Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share juga ya Tidak usah berlama-lama lagi Yuk kita langsung ke filmnya Seorang wanita bersama An Miso diundang melihat lukisan paling bagus dan dimenangkan saat itu oleh pameran lukisan Ternyata wanita ini diundang karena gambar lukisan itu adalah wajah dirinya Lukisannya hanya pakai pensil tapi hasilnya seperti foto Katanya pelukis aslinya tidak dikenali Saat dia akan pergi seorang pria menyapanya Dan ternyata dia seperti teman lamanya Malam hari di rumahnya An Miso mulai mengingat di masa kecilnya Di sebuah kelas An Miso datang menjadi murid baru Dia diantar oleh ibunya Tapi setelah dia disuruh duduk di sebelah temannya Dia justru pergi dan berlari keluar kelas Ternyata An Miso tidak mau sekolah ya Dia berlari terus keluar Di sebuah tebing An Miso duduk Seorang perempuan bernama Gohoun Datang mengantarkan tas An Miso Tapi karena Gohain yang takut ketinggian Akhirnya An Miso turun Mereka berkenalan satu sama lain Dan di jalan pulang Mereka kehujanan dan mereka menyelamatkan anak kucing Mereka akhirnya sampai di rumah Gohoun An Miso ikut ke sana dan mereka membersihkan kucing yang kehujanan Mereka juga mandi bersama Mereka berdua berendam seperti di bed up ya guys Malamnya mereka lanjut makan malam Gohoun tidak mau mau wortel Tapi An Miso suka wortel Sedangkan An Miso tidak mau brokoli Tapi Gohoun suka brokoli Saat larut malam An Miso dijemput oleh ibunya Ibu An Miso marah karena An Miso tidak nurut Keesokannya mereka bermain bersama An Miso dan Gohoun kini menjadi sahabat Mereka menggambar kucing mereka Disini Gohoun sangat pintar menggambar ya Sedangkan An Miso tidak bisa menggambar Mereka menamakan kucing mereka Oma Hari berganti An Miso berpisah dengan ibunya Dan tinggal bersama Gohoun dan keluarganya Karena ibu An Miso harus bekerja di luar kota An Miso dibesarkan oleh keluarga Gohoun sampai SMK An Miso sekolah di SMK Sedangkan Gohoun sekolah di SMA An Miso sering mengajak Gohoun bola sekolah Untuk bermain bersama Di mal mereka bermain bersama Dance dan sangat kompak Intinya mereka sahabat yang sangat dekat lah Karena besok Gohoun akan ulang tahun An Miso menyuruh Gohoun untuk tindik telinga Sesampai di sebuah toko Gohoun ditindik telinganya Tapi berbarengan dengan An Miso menjatuhkan barang Mereka dipaksa ganti rugi Tapi An Miso tidak mau Karena dia tidak sengaja Perdebatan terjadi Antara An Miso dan pemilik toko Tapi mereka berdua berhasil kabur Mereka sangat senang bisa kabur Dan berhasil lari dari pemilik toko ya Emang anak nakal banget mereka guys An Miso sudah dianggap keluarga sendiri Tapi An Miso tinggal di asramannya An Miso mengajak Gohoun untuk menginap di tempat An Miso Malamnya mereka berdua mendengarkan lagu Janis Joplin kesukaan An Miso Sambil bercerita bersama Gohoun sangat sayang pada An Miso Dan dia tidak ingin An Miso pergi Dan An Miso pun berjanji tidak akan meninggalkan Gohoun Paginya An Miso mengajak Gohoun ke sebuah tempat Dia memberikan kue ulang tahun dan hadiah anting untuk Gohoun Gohoun senang Tapi karena telinganya yang ditintik hanya satu Jadi mereka memakai antingnya satu-satu Mereka menikmati kue sambil berhayal tentang masa depan mereka Disini Gohoun bilang dia menyukai salah satu pria Tapi mereka tidak pacaran Esoknya An Miso mendatangi sekolah Gohoun Dan melihat pria yang disukai oleh Gohoun An Miso mendekatinya dan dia bilang ada wanita yang menyukainya Dan An Miso meminta agar pria ini tidak menolak wanita itu Pria ini kaget dan aneh melihat sikap An Miso Esoknya saat pemilihan pasangan untuk pesta Mereka melakukan kuis untuk menentukan pasangan mereka Semua mulai memilih bergantian Sampai akhirnya Gohoun memilih pria itu Dan pria itu juga memilih Gohoun Gohoun senang karena pria itu juga memilihnya Mereka lanjut makan bersama Dan Gohoun melukis pria ini Setelah melukisnya Gohoun bilang kalau dirinya menyukai pria ini An Miso dewasa masuk ke kamar anaknya dan membereskan kamar anaknya Dia mulai mencari lagi tentang Gohoun Di sebuah pesta akhirnya Gohoun bisa berpasangan dengan pria itu yang bernama Jinwo Di sini Gohoun mengenalkan Jinwo pada An Miso An Miso bekerja sebagai barista dan dia juga menyanyi sebagai pengisi acara Jinwo seperti kagum melihat An Miso dan Gohoun pun juga Karena An Miso mudah akrab dengan orang lain Gohoun, Jinwo, dan An Miso mulai akrab Mereka sering bermain bersama Dan jalan-jalan bersama Berenang di pantai bersama dan pergi ke sebuah tempat bertiga An Miso sangat setia menemani Gohoun pacaran ya guys Sampai di sebuah hutan mereka akan ke Gohoun untuk berdoa Lebih dekat, Jinwo juga mendekat dan mencium An Miso Hah? Mereka kembali tapi An Miso seperti berbeda sikapnya pada Gohoun Motor An Miso banyak kempes Jadi Gohoun harus bencengan dengan Jinwo Sedangkan An Miso sendirian Gohoun seperti sedih karena tidak pernah berada di belakang An Miso Melainkan selalu di sampingnya Di pelabuhan An Miso akan pergi Gohoun sedih karena An Miso pergi Tapi An Miso bilang ini demi masa depannya Mereka akhirnya berpisah Walaupun ini sangat berat bagi An Miso dan Gohoun Bayangin aja guys Dari kecil mereka terus bersama Sampai akhirnya mereka harus hidup berjauhan An Miso dewasa ternyata memiliki anak guys Dia melihat suratnya di tahun 2006 Di tahun 2006 ternyata An Miso mulai kuliah Lukis dan hidup sendiri di kos Dia juga bekerja di bar untuk bertahan hidup An Miso dan Gohoun selalu saling mengirim surat Katanya akhirnya ada yang memuji lukisannya Dan ini membuat An Miso bersemangat belajar melukis Sedangkan Gohoun harus menjadi guru karena keinginan ayahnya Walaupun sebenarnya dia lebih suka menggambar Di cafe An Miso tidak sengaja melihat orang berciuman Dan itu membuatnya marah sangat marah An Miso juga bekerja sebagai tukang bersih hotel Jinwo bilang pada Gohoun Kalau dia akan pergi untuk kuliah Disini Gohoun sangat sedih An Miso merantau ternyata Bukan hanya untuk kuliah ya Tapi untuk melanjutkan hidupnya Dia harus bersemangat bekerja Sampai akhirnya dia mendapatkan kabar Kalau ibunya meninggal dunia An Miso sangat sedih Karena dia tidak punya siapa-siapa lagi Gohoun yang sedih ditinggal Jinwo Dia teringat impiannya untuk pergi ke sungai bakal Bersama An Miso Gohoun akhirnya juga mengantar Jinwo pergi Setelah itu An Miso pulang Gohoun dan An Miso sangat senang Karena akhirnya mereka bisa bertemu lagi Saat makan siang An Miso bercerita tentang hidupnya disana An Miso juga memberikan oleh-oleh pada orang tua Gohoun dan Gohoun Gohoun diberi oleh-oleh foto dari sungai bakal Yang tandanya An Miso sudah pernah pergi kesana Mereka berlibur bersama ke Busan Disini Gohoun dan An Miso sangat bahagia Mereka berjalan-jalan dan bermain bersama Melihat ikan di museum dan menikmati waktu bersama-sama Saat akan tidur An Miso mengajak Gohoun untuk tidur di hotel murah Tapi Gohoun menolaknya Dan dia mengajak pergi ke hotel wanghal Gohoun bilang kalau dia yang akan membayarnya Sesampai di hotel itu saat An Miso mandi Gohoun tidak sengaja melihat kalung Jinwo yang ada di dalam tas An Miso Dia kaget tapi bersikap seperti tidak ada apa-apa Mereka lanjut makan malam di restoran mewah An Miso tidak mau makan disini karena dia sayang uangnya Sedangkan Gohoun tidak mempermasalahkan itu Karena An Miso ingin mentaktir makan Akhirnya dia harus taruhan dengan orang-orang kaya Untuk menghabiskan minuman agar mendapatkan uang lebih Gohoun sedih dan marah melihat An Miso harus melakukan itu An Miso maksa tidak ingin merepotkan Gohoun Mereka berdebat dan bertengkar Jinwo menelpon dan An Miso otomatis akan pergi Gohoun melarang An Miso pergi Tapi An Miso memaksa Sampai akhirnya Gohoun bertanya kenapa Apakah An Miso merasa bersalah? Hmm sepertinya Gohoun sudah tahu ya guys Malamnya Gohoun menangis sedangkan An Miso pergi dari sana Gohoun mengejar dan mencari An Miso Tapi An Miso terus pergi An Miso bekerja menjadi kerewan kantor Setelah dia bertemu dengan kliennya Dia bertemu dengan Jinwo An Miso menanyakan kabar Jinwo dan Gohoun Mereka berdua akan segera menikah Ternyata mereka berdua sudah tidak berkomunikasi ya guys Gohoun kini menjadi seorang guru teka Disini Gohoun selalu mencari keberadaan An Miso lewat sosial media Dia juga mencari lewat Facebook Dan ditemukan dengan nama Samaran Ambulan tiba-tiba datang ke kantor An Miso Dan ternyata bos An Miso bunuh diri di kantornya Bos An Miso ini ternyata pacarnya An Miso ya guys An Miso sangat sedih dan menangis Jinwo menenangkan An Miso Sedangkan Gohoun menelpon Jinwo Tapi tidak ada jawaban Jinwo membawa An Miso yang mabuk itu ke apartemennya Tapi disini ada Gohoun Gohoun kaget melihat Jinwo bersama An Miso An Miso yang sedang mabuk ini langsung memeluk Gohoun Tapi tiba-tiba dia muntah Disini mereka bertengkar Karena Gohoun sudah tahu Kalau An Miso ternyata menyukai Jinwo Dia bahkan memakai bra seperti Gohoun Mereka bertengkar dan menangis sejadi-jadinya Karena kenapa persahabatan mereka berakhir seperti ini Huhuhu kasihan Gohoun ya guys Dia sangat sayang pada An Miso Tapi ternyata An Miso menyukai pacarnya sendiri Gohoun akhirnya pergi An Miso mengembalikan kalung Jinwo Ternyata saat di Goa Saat Jinwo mencium An Miso An Miso malah menggigitnya dan menolaknya An Miso memang meminta kalung Jinwo Agar hidupnya bisa terus beruntung Walaupun dia tidak punya keluarga Oh ternyata An Miso selama ini Tidak suka dan tidak berselipu dengan Jinwo ya Jinwo kembali ke rumah Gohoun Dan meminta maaf pada Gohoun Disini Jinwo juga langsung melamar Gohoun Dan mengajak Gohoun tinggal bersama Mereka sudah menyiapkan rumah Untuk mereka tempati setelah menikah Mereka berdua melakukan gituan Walaupun belum menikah Dan paginya Gohoun bilang Kalau dia tidak bisa ikut Jinwo nanti Menjadi dokter Yang harus ditinggal di Seoul Yang harus tinggal di Seoul Karena Gohoun harus tetap menjadi guru Saat hari pernikahan Gohoun dan Jinwo saat Semua tamu undangan hadir Tiba-tiba Gohoun membatalkan pernikahnya Dan pergi begitu saja Gohoun merasa ini keputusan yang terbaik Dia juga meninggalkan rumah Setelah batal menikah Gohoun akhirnya pergi merantau Dia memberanikan diri Untuk naik pesawat Walaupun sebenarnya Dia sangat takut pada ketinggian Dia pergi ke Seoul Dan tinggal di rumah Anmiso dulu Dia mengecat rumah itu Dan hidup sendirian disana Gohoun menjalani kehidupan barunya Yaitu sesuai dengan keinginannya Menjadi seorang pelukir Gohoun menjeput Anmiso yang pulang kuliah Disini Gohoun ternyata sudah hamil besar ya guys Padahalkan dia tidak jadi menikah dengan Jinwo Anmiso mengajak Gohoun ke tempat tinggal dia Dan mereka makan siang bersama Gohoun memberi hadiah anting pada Anmiso di stasiun Karena Gohoun akan pergi berlibur sendiri Ternyata Gohoun pergi ke tempat impiannya dulu Bersama Anmiso Disini Gohoun juga menjalankan hidupnya Seperti Anmiso Yaitu bekerja sesuai hobi Untuk bertahan hidup Di sebuah cafe Jinwo menanyakan kabar Gohoun sekarang Tapi Anmiso bilang dia tidak tahu Anak Anmiso pulang sekolah Dan dia menjeputnya Anmiso bilang anaknya itu adalah anak Jinwo dan Gohoun Karena dulu Gohoun juga sempat datang lagi Saat sudah hamil besar Hah? Malamnya Gohoun menginap di rumah Anmiso Anmiso menanyakan tentang hubungannya dengan Jinwo Ternyata saat sebelum Gohoun membatalkan pernikahannya Dia berpikir apakah Jinwo benar-benar mencintainya Karena dulu Gohoun melihat Anmiso dan Jinwo berciuman di goa Dan ini sebabnya yang dia pikir adalah Jinwo sebenarnya menyukai Anmiso Bukarlah dirinya Gohoun dan Anmiso menangis sebelum tidur Gohoun memberikan nama pada bayinya adalah Anmiso Gohoun sesayang itu pada Anmiso ya guys Sesampai di rumah sakit Saat Gohoun akan melahirkan Dia menunggu bayinya Anmiso dan Gohoun bersepakat menjadi orang tua bayi itu Tapi keesokan harinya saat Anmiso akan berkunjung Gohoun sudah akan pergi Dan dia menitipkan bayinya pada Anmiso Anmiso sangat sedih Dan itulah terakhir kalinya dia melihat Anmiso Jinwo menangis dan meminta izin Apakah dia boleh bermain dengan anaknya itu Ternyata itu adalah cerita bohongan pada Jinwo ya guys Yang sebenarnya terjadi adalah saat operasi melahirkan Gohoun Mengalami pendarahan dan membuat dia meninggal dunia Bahkan Anmiso sendiri yang menandatangani surat kematian Gohoun Anmiso sangat bersedih kehilangan sahabatnya itu Dan kini bayinya bukan dikasih nama Anmiso Tapi diberi nama persis dengan Gohoun Ibu Gohoun bilang ternyata Oma kucing mereka berdua juga sudah meninggal dunia Ibunya bilang setelah membatalkan pernikahnya Gohoun tinggal di suatu rumah Ternyata setelah didatangi itu adalah rumah Anmiso dulu Di rumah itu terlihat berbagai macam lukisan Gohoun Dan ada satu lukisan besar Dia teringat dia sangat tulus membesarkan anak Gohoun Dan menganggapnya anak kandungnya sendiri Setelah lukisan besar dibuka Ternyata ada lukisan Anmiso yang belum sempat diselesaikan Anmiso melanjutkan lukisan itu bersama bayangan Gohoun Anmiso mendatangi pameran lukisan bersama Gohoun Setelah dia melihat banyak lukisan Akhirnya lukisan dirinya dan Gohoun dipayang di sana Dia sangat terharu karena lukisan Gohoun Sangat menyimpan banyak kenangan Anmiso menatap lukisannya Dan hanya bisa menangis teringat Gohoun Akhirnya Gohoun bisa pergi dengan tenang ya guys Siapa yang taruh bawang di sini? Benar-benar sedih gak sih filmnya? By the way kalian udah habis berapa kotak tisu nih? Kalau aku sih udah gak tau ya dari tadi nangis terus lihatnya Oke sampai bertemu di film-film selanjutnya ya guys Bye